Hai, hari ini Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024 dan sekarang ini tepat jam 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah Kembali pada hari ini saya mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru di lokasi Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Barat Dan juga nanti kita menuju ke Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur serta melihat Hotel Nusantara Sekaligus nanti kita menuju ke lokasi pembangunan Masjid Negara IKN Dan di bawah ini adalah Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Barat Jadi Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Barat di depan ini lurus ke depan sana itu tembus ke lokasi Istana Negara Panjang dari sini ke Istana Negara itu kurang lebih 3 km dan di bawah ini adalah Jalan Negara ya teman-teman atau Jalan Provinsi Untuk Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Barat kita bisa lihat sudah diberi lapisan fondasi atas ya teman-teman Setelah diberi LPA kemudian nanti akan diaspal jadi tidak lama lagi Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Barat ini akan diaspal Sedangkan di depan ini adalah lokasi Beranda Nusantara Terlihat ada beberapa alat berat yang bekerja di bawah ya teman-teman Kemudian sekarang kita menuju ke area titik 0 Nusantara yang tepat berada di depan Dan di dekat titik 0 Nusantara ini juga dibangun Plaza Binika Nah teman-teman di bawah ini adalah titik 0 Nusantara Teman-teman bisa melihat tulisan di bawah titik 0 Nusantara Di bawah terlihat ada MUT atau Multi Utility Tunnel Untuk meletakkan kabel listrik di dalam tanah ya teman-teman Dan di depan ini adalah Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur Dan tepat di sebelah Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur ini Terdapat Hotel Nusantara merupakan Hotel Bintang 5 pertama di IKN Dan progres paling cepat di IKN ini adalah pembangunan Hotel Nusantara ini Dan bisa dipastikan sebelum Agustus tahun 2024 ini Hotel Nusantara ini sudah bisa difungsikan ya teman-teman Dan terlihat di sekeliling Hotel Nusantara ini Masih terdapat tanaman industri ekaliptus Merupakan bahan baku kertas ya teman-teman Dan teman-teman bisa lihat Hotel Nusantara ini Letaknya persis di samping Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur Jadi letak Hotel Nusantara ini cukup strategis ya teman-teman Sekarang kita akan menyusuri Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur ini Tepat di depan ini adalah bundaran Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur Dan sekarang kita terus ke depan sampai ke Jalan Negara Atau Jalan Provinsi yang berada di depan sana Jadi lebar Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur ini Maupun Sisi Barat tadi Itu 50 meter ya teman-teman Jadi cukup lebar Dan terlihat kecil karena dilihat dari ketinggian Dari drone ya teman-teman Nah di depan ini Yang melintas di Jalan Sumbuh Kebangsaan Sisi Timur ini Adalah Jalan Negara atau Jalan Provinsi Penghubung antara Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Timur Dan di depannya Ini adalah Jalan Akses Menuju Masjid ya teman-teman Jadi nama proyek jalan ini adalah Jalan Akses Masjid Terlihat di jalan di bawah ini Masih dilakukan cut and fill Dan juga kita bisa lihat Masih dilakukan pembuatan MUT atau Multi Utility Tunnel Yang nantinya untuk meletakkan kabel listrik, fiber optik dan pemipaan Dalam satu tempat di dalam tanah Agar terlihat rapi ya teman-teman Jadi di ibu kota Nusantara ini Tidak ada lagi kabel-kabel listrik yang bergelantungan Jadi jalan ini tembus sampai ke arah lokasi pembangunan masjid Nah teman-teman di bawah ini Tepat di depan ini adalah lokasi pembangunan masjid negara IKN Dan nanti di area sini Bukan saja masjid yang dibangun Tetapi ada Lima tempat ibadah agama lainnya Yaitu seperti gereja Konteng Bihara dan lain-lainnya Akan dibangun disini Setelah dari sini Saya akan mengajak teman-teman Menuju ke lokasi Tipal 1 dan TPS T1 Dan tepat di depan ini Adalah lokasi Tipal 1 Atau Instalasi pengolahan air limbah Jadi letak Tipal 1 ini Dari masjid negara IKN itu Kurang lebih 2 km Ya teman-teman Jadi seperti inilah Progres pembangunan Di Tipal 1 ini Nanti juga Akan dibangun Tipal 2 Dan Tipal 3 Untuk pembangunan Tipal 3 Tidak jauh dari Tipal 1 ini Ya teman-teman Sedangkan untuk Tipal 2 Itu lokasinya Di sebelah Kunian Husun Polori Dan Bin Jadi cukup jauh Dari sini Kemudian Kita menuju Ke lokasi TPST Atau Tempat pengolahan Sampah terpadu Dan dibawah Kita bisa Lihat Untuk bangunannya Sudah mulai Naik Ke Lantai 2 Untuk konstruksi Bangunannya Ya teman-teman Jadi Pembangunan Di TPST 1 Ini Juga cukup Cepat Dan nantinya Di IKN ini Bukan hanya TPST 1 Yang dibangun Tetapi ada TPST 2 3 Dan seterusnya Jadi letak TPST 1 Ini Dan Tipal 1 Itu jaraknya Berdekatan Jadi TPST ini Merupakan Tempat pengolahan Sampah terpadu Untuk Memilah-milah Sampah Ya teman-teman Bukan Tempat Pembuangan Sampah Akhir Jadi Ini Untuk Pengolahan Sampah Terpadu Dan lokasi TPST 1 Ipal 1 Dan Masjid Negara IKN Itu Letaknya Di Perkebunan Kelapa Sawit Nah Teman-teman Bisa Lihat Di Sebelah Kanan Itu Adalah TPST 1 Dan Sebelah Kiri Itu Adalah Ipal 1 Saya Rasa Cukup Sampai Disini Mari Kita Doakan Semoga Saja Pembangunan IKN Ini Berjalan Lancar Dan Selesai Tepat Waktu Dan Juga Pekerjanya Selalu Diberikan Pembangunan